Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wa man huwaka'in Wa ma'ayakun Wa ma'asayakun Wa ma'asawfayakun La'ukana ga'ipakana kanayakun Illa aroda say'a Ayakula lahukun Bayakun Ahlan wa sahlan Allah hudurikum Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah berkunjung di channel saya ini Mungkin di video kali ini sedikit berbeda dari video saya sebelumnya Kenapa? Ya karena saya ingin membuat video baru yaitu Ya seperti sharing-sharing berbagai pengalaman ya kan Ada pun saya memberi nama pada video-video saya ini yang terbarunya itu tentang diantar yaitu dialog antar kita Nah dan juga saya memberitahukan saya ingin memanggil kepada penonton sekalian penonton channel saya ini Dengan nama yaitu Sohib diantar Oke Pada kali ini saya mau sharing-sharing nih Sharing-sharing tentang tips meraih beasiswa dari boli teknik LPP Yogyakarta Nah kita akan bongkar rahasianya apa-apa ya syaratnya cerita awalnya gimana dia mendapatkan beasiswa tersebut Nah disamping saya ini ada seorang penerima beasiswa dari LPP Yogyakarta Dan dia juga ini alumni dari Kono Pesantren Kalau lu tulah sana Mungkin kita belum tahu namanya ya kan Adalah pepatah pernah mengatakan ya kan Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta Tak cinta maka tak aruh Kita tak aruh dulu ya kan Sedikit aja ya saya perkenalkan Namanya Namanya Noval Abdillah Ya dia seorang penerima beasiswa LPP Yogyakarta pada tahun 2019 Dan dia juga alumni dari Kono Pesantren Arnaudutulah Tanah Medan Alamat rumahnya dimana bang? Di Jalan Kerajaaya Rumahan Tahun Dan Johor ya Nama Instagram apa bang? Nampuan underscore ABD02 Oke jangan lupa ya ini dia Ini silahkan dipuluh ya Nah kalau ingin tahu tentang tanya-tanya tentang beasiswa lagi lebih lanjutkan nanti Bisa dicek atau follow dari abang ini Jadi Biasakan Kawan-kawanku sekalian Atau Biar gampang disapai itu Sohid diantar Kita sama kita panggillah Abang ada dengan bang bang Nah Kita maklum biasa orang Medan dengan Walaupun dijawat panggillah Masih anak Oke bang Tanpa basah-basih lagi nih bang Aku ini mau Udah nyusun sih Beberapa pertanyaan ini Biar Para-para Sohid diantar nih tahu semua Apa yang abang Cara abang meraihnya gitu Bongkar bukar rahsia lah bang Bilang Ini Pertanyaan pertama bang Gimana sih bang Berita awal abang ini Dapatkan beasiswa ini Apa Gimana lah dari awalnya abang Dari abang tamat Bisan tren dulu kan Tapi kok bisa lah Pertanyaan dapat Beasiswa lebih pini gitu bang Belumnya aku gak pernah kepikiran itu Menyari beasiswa Atau yang semacamnya Tapi aku dulu itu Berawal dari aku daftar seni MBTN Di lompat kali lulus Oh sama dong Aku juga ngelang Hehehe Sama ya Baru setelah lulus MBTN Aku juga coba jalur MBTN Juga di Universitas Bandajaran di Bandung Saya juga merasakan ya bang Dan kita diatakan lulus juga Wah Ya Habis itu Saya udah mulai ke arah Gak tahu arah dan tujuan Mau kemana lagi Yaudah lah Jadi Lama Hampir Seminggu Sampai 10 hari Saya sudah punya niat Jika gak ada jalan dan tujuan lagi Mungkin Busun tentang depan Saya mencoba takbis di Bondo Berarti rencana Gak lulus dari Apa nih Coba-coba seleksi Ini Udah lah Pelarian itu bang Apa cepat Ya Bukan Untuk Untuk mempersiapkan persiapan yang lebih matang lagi Oh gitu Karena Yang penting Kita jalan ngasih agama Berdalam akuran Desiki itu pasti Ya Dengan ikut lah itu Pasti Akhirat Kalau Pasti dunia itu Ngikutin kita Kalau kita Kejar akhirat Oh Iya lah Gak lama setelah itu 7 hari Sampai 10 hari juga Hmm Abangku Abangku ngasih tahu Dia dapat info Bahwasanya Teman yang di Jogja Jakarta itu Ngabarin ada Politeknik Yang masih membuka bisniswa Di sana Nah jadi Abangku Nyuruh aku daftar itu Belum juga Benar-benar itu Udah gak Gak punya liat juga Coba Ya Karena udah 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 Gagal itu ya SP-SP10 yang Hujian biasa aja Kalau lurus Apalagi Hujian bisniswa kan Dari perbandingan Soalnya itu Pasti lebih sulit Yang Hujian bisniswa ya Dari situ Saya berpikir kayak gitu Makanya Saya udah Gak terlalu bernalas Lulus di bisniswa itu Lalu Nanti Setelah saya mendaftar Yang Boleh teknik Yang membuka bisniswa itu Saya Belajar ya Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu Giat kali belajarnya Di abis belajarnya ya Sebenar belajar Dua jam Dan setelah saya Dari situ ya Dari latihan Hujian bisniswa itu Seperti biasa Berjambung Ternak Terasa udah gagal Iya Karena udah kecewa Karena udah kecewa Sudah gak tau apalagi Kewa ini tuh sakit Iya Seperti Di Keringat Orang Baru abis itu Tanggal 10 Oktober Eh 10 September 10 September 2019 Tahun lalu ya Tahun lalu Berarti Iyalah Satu tahun lalu ya Tanggal 23 ya Tahun lalu 23 Itu Hari hujiannya Hari hujiannya Hujiannya sebagi jadi 3 tahap Pertama tahap Hujian komputer Wawancara Berwawancara Terus pengetahuan umum TPU Iya TPU Pengetahuan umum ya Seperti biasa Gimana Soalnya-soalnya kayak Deskotensi ekonomi Wawasan 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 negara Wawasan baru TPS Deskotensi sekolah Ya Pertama Pertama Seperti Tepat 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 Ya Layaknya Soal-soal Ujian perguruan tinggi Biasalah Tapi lebih sulit Oh Iyalah Namanya Baru Tahap kedua Tepat Sepisik Sepisik itu Tepat Tepat Iyalah Narkoba Saya ingat itu Bang Kata-kata ini bahasa Itali Bukan bahasa Itali Dia kayak di lebatkan ke Itali Narkoba no prestasies Narkoba no prestasies Narkoba no prestasies Itu sebenarnya bahasa Indonesia Bang Narkoba no kan Inggris lah tambah dikit Prestasies Tapi di lebatkan itu Bang Jadi narkoba no prestasies Itulah Belang penting juga itu Kalau kita tau ya Untuk sobat-sobat Diantar ini Kalian harus tau tuh Bahwa narkoba itu bahayalah Kita merusak narkoba kita Utama untuk dunia pendidikan Misalnya dia mau masuk Jangan coba sentuh Namanya narkoba Sentuh aja ga boleh Narkoba no prestasies Narkoba no prestasies Itu narkoba no prestasies Nah Itu lah untuk sobat-sobat sohid Diantar sekalian Nah lanjut Bang Ya setelah itu kan Setelah ujian fisik Tahun ketiga itu ada Gak Kewancara 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 juga sama disitu Ya disitu juga Berarti itu Sama lah ya kak Ya setelah itu habis Perlu wawancara itu saya sempatkan untuk ibadah Saya berdoa juga mungkin ini yang terbaik Maka pilihkanlah jalan yang terbaik mungkin Jika bukan ini jalannya, pilihkan saya jalan yang lebih baik lagi Berarti kita minta sama yang kuasa juga kan? Iya, kuasa Soalnya kita tidak punya kuasa apa-apa ya? Karena doa tanpa usaha itu, doa tanpa usaha itu bohong Dan usaha tanpa doa itu sombong Iya, cocok nih Mantap-mantap Eh, itulah bang, kayak tudungan mengetah juga sih Kita dekat tahu, mengebir-mengebir kita dulu ya Dia bilang ya kan, suksesnya itu 50% usaha sama 50% doa Iya Itulah dari memberi kita dulu telepon doa Tapi zaman sekarang beda bang Apa itu bang? Kunci sukses itu ada tiga sana Tidak dua lagi Pertama doa Usaha orang dalem Oh iya Orang dalem sekarang bang Jadi tiga bang Tidak-tidak berbeda bang Tidak ada lain ya bang Iya bang, sikit-sikit orang dalem bang Pokoknya orang dalem ini hebat lah bang Bisa menguasai dunia ya Bukan orang dalem di mana Ini hebat lah bang Bicara bang lah Masuk rumah Rumah bang kekunci Yang buka sama? Orang dalem Mungkin orang buka itu Ya gitu lah bang Itu lah Penting orang dalem itu bang Tidak mungkin gitu aja jenisnya bang Kira-kira-kira itu Yang mewawancaranya saya itu langsung beritahu Baru saya masuk ke Rekat segi besar dari 900 peserta Terus Alhamdulillah 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 Nah ya udah setelah itu 10 Oktober 2019 Ini Bukan 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 10 Oktober 20 Oktober 2019 20 Oktober 2019 Itu hari keberangkatan saya Bersama 30 orang peserta Dari 3 Lagi yang diterima itu Bersama 30 orang ya Iya 30 orang Dari? 900 peserta Wow Banyak Rekat harus ingat tuh ya Ya begitulah bang Yang diatas itu Udah mempersiapkan Terbaik untuk kita Kenapa? Bukan Maksudnya Tuhan kita Oh Tuhan Kira-kira ini bang Kira-kira ini bang Kira-kira diatas tadi Tuhan itu udah mempersiapkan Yang terbaik buat kita Tidak semua yang kita inginkan Itu pasti dikabulkan Tapi Pasti semua yang kita butuhkan Pasti dikabulkan Yang mana prosesnya Jadi Intinya Jangan takut sebelum mencoba Jangan mundur sebelum berjuang Dan pastikan Setiap kemauan Pasti ada kemampuan Wih mantap lagi Itulah bang Cerita awal bang Dari deket beasiswa Pedih-pedihnya gimana Sedih sakitnya gimana Setiap kemampuan Setiap kemampuan Setiap kemampuan Semuanya udah diatur Ini bang Untuk pertanyaan yang kedua Apakah Ini termasuk beasiswa penuh gitu bang Atau Setengah lah Atau penuh gitu Jadi kan Produk ini tau lah gitu Ya yang Saya terimanya ini beasiswa full Mulai selama Sampai 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 Jadi selama 3 tahun itu Saya menerima Fasilitas Pertama itu Isi Perangkatan Sampai Medan Baru Habis itu Uang asrama selama 3 tahun Harus 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 Habis itu Uang sapu Setiap bulan Berapa tuh bang Sekitar 1 jutaan aja bang Baru Habis itu Sama-sama Sampai laptop Laptop Dari kampus Langsung di fasilitas Berarti kita tinggal persiapan diri aja Tinggal belajar baik-baik Jadi, jangan lurus aja, nggak usah ikut-ikut jalannya, timutilah ya kan? Berarti itulah sobat diantar, kita tuh, yang penting tuh peding-pedinglah dululah Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian Kembali bang, berlaki-laki ke hulu, berda-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian Kayak abangnya, rasa kan peding-nya tuh, sakitnya, capiknya ya kan? Lewati tes-tes, universitas nih, gimana ya kan? Tapi, Allah tuh punya jalan sendiri ya kan? Iya, kasih tunjuk, ampe yang ampe nya, untukkan ya kan? Itulah saudaraku Dan dia menikmatinya, ya sekarang, dari hasil dia dulu Dari dapet, eh, basis wilde bang Ya penuh, penguannya tinggal, tinggantung diri aja gitu ya Gitu banget Ehm, misalnya, kan udah ngerikan basis wilde bang Sarat-saratnya untuk, apa namanya? Kan biasanya tuh ada gak sih, sarat-sarat gitu kan? Iya, ada kan? Ngelarus IPK, sekian, atau aktif berorganisasi gitu Ada gitu kan? Nggak ada Caranya tuh, salah satunya IPK yang tidak boleh di bawah 3 Jadi yang di bawah 3 itu Dapat peringatan Jika dia mendapat IPK di bawah 3 selama 3 kali Dia langsung, keisiswanya dicabut Dari kampus itu Jadi kampus itu langsung Dicabut keisiswa yang Yang dapat IPK di bawah 3 kali Setiap tahunnya kami diminta Laporan prestasi agademi dan non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non. Jadi selama itu Wajib ada prestasi yang dicantumkan di bawah ini Setiap tahun itu Itu yang untuk akademi Mungkin yang untuk non-akademi Seperti biaya tanpa organisasi Atau yang lain, yang kepanitiaan Jadi kita itu aktif dalam setiap waktu Jadi banyak juga tanggung jawab ini kan? Ya, banyak Jadi harus bener-bener lah ya? Iya Ini ada lagi pertanyaan nih bang? Kan ketika wancara nih bang Wancara sama Biasanya tuh pertanyaannya tuh apa aja begitu bang? Apakah tentang Pertanyaan umum-umum juga Pelajaran-pelajaran ditanya juga Atau ya umum-umum tentang keperibadian Atau gimana gitu bang? Pertanyaan ketika wancara itu Menurut ke Pertama prestasi Pertanyaan umum Yang wawancara saya kemarin itu Dia Langsung Langsung menanyakan kepada saya Apa aja prestasi Jika waktu Masa-masa di SMA atau di SMP LPP Setelah itu Setelah itu Pertanyaan Sebuah itu Lebih menjurus tentang keperibadian Dulu dia Dan keperibadian Berarti apa kebesaran kita yang kita lakukan Lalu Apa kegiatan yang kita lakukan Yang bermanfaat untuk masyarakat Pertanyaan selanjutnya Ya Apa aja nih bang Saran untuk mendapatkan Sesuai LPP Jogjen Mungkin sarannya gak banyak Mungkin cuma Ada semuanya Ada semuanya Gata rata yang Harus disiapkan Ya Ya Semacam Udah terpipadih Tidak 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 Awasan nanti kan Untuk jadikan berkal Ketika kita ujian Amin Jadi Sebelum kita Ujian itu Wajib punya bukal Wajib punya pengatauan Wajib punya persiapan Jadi Sebelum Jika kita punya keinginan Cepat ini Harus ada persiapan yang datang Gini bang Ini adalah pertanyaan terakhir nih bang Pertanyaan tuh gini bang Bagaimana tips Terus Abang ini bisa mendapatkan Biasiswa ini Buat para soe-soe diantar nih Biar tahu gitu bang Yang tahun depan Memcoba Biasiswa ini Atau yang Nah Birtual lainnya gitu Berbagi pengalaman Bagaimana bang Tipsnya bang Ya Saya Saya bercerita sedikit ya Jika saya Tiba di tempat Lokasi ujian Kita itu Diwajibkan membawa Sertifikat Banyaknya Saya juga Minder Ketika saya duduk Beserta-beserta yang lain Membawa Tumpuk Sertifikat Wow Ada yang Bulu Ada yang Tumpuk Sertifikat Tumpuk 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 Ini kita buat rencana dulu, dan kita fokus sama rencana kita dua, Jepang. Jadi, intinya segala sesuatu harus rencanakan agar semuanya sesuai dengan jalannya. Seperti kata pepatah, siapa yang berjalan pada jalannya, maka ia akan sampai. Wujudnya apa itu, Pak? Mansaro ala darbiwa. Ah, iya, Mansaro ala darbiwa. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka ia akan sampai. Nah, kita ada yang akan kata apa ini. Ini sebenarnya pepatah dari pukulnya. Mansaro ala darbiwa. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka ia akan sampai. Jadi, misalnya kita mau jalan ke mana, Pak? Mau ke... Misalnya kita mau jalan ke Pandara. Tapi kita nggak tahu apa-apa yang harus dibawa waktu tiba di bandara nanti. Baru kita juga nggak tahu rute yang dimana, rute bandara ini. Kalau kita nggak cari tahu, pasti kita nyasar. Iya. Makanya malah nyapis di rumah ini. Iya. Banyak orang sekarang, Pak, dia punya tujuan nih. Yang tujuan ada. Tapi, nggak ada jalan lah gitu. Iya. Tujuan, misalnya. Taukah kita bikin siswa. Tapi, tujuannya ada. Tapi, jalan lah nggak ada pikir, kan? Iya. Jika orang nggak punya tujuan dalam hidup, kan? Makanya nggak akan pernah sampai pada apa yang diinginkannya. Nah, misalnya dia punya tujuan, Pak. Tapi, nggak punya jalan. Iya. Jika orang punya tujuan, pasti dia selalu merencanakan sesuatu. Memikirkan sesuatu dan menyiapkan segala sesuatunya dengan hata. Jadi, kok udah punya waktu. Jika orang udah punya tujuan, pasti jalannya akan mudah. Seperti buat rencana ya? Iya, buat rencana. Ya, buat rencana. Ya, buat rencana. Mungkin lah. Inilah kita dapat dari pesan-pesan ya, kan? Dari Amal Bejani tentang seputar beasiswa ini. Nah, jadi buat soid biantar sekalian. Yang mau juga coba buat ikut beasiswa ini. Tahun depan, cobalah. Itu, pembukaannya berapa, Pak? Biasanya pembukaan beasiswa itu di bulan-bulan Juli. Iya, bulan-bulan Juli. Pak Rudin Faiz itu pernah bilang, kan? Harapan itu mempunyai tiga syarat. Yang pertama, tujuan, jalan, sama orang. Ada orangnya. Misalnya nih, dia punya tujuan aja, Bang. Tapi nggak punya jalan. Cuma lagi, Bang. Dia cuma keliling-keliling aja nggak jelas nggak tahu. Dia nggak tahu ya, nggak akan tahu pada tujuan itu. Iya. Jalan-jalan itu ya? Iya, keliling-keliling itu aja nggak jelas. Baru ada nih, Bang. Dia punya jalan. Iya. Dia ada jalan. Lihatlah tujuan yang mana? Ya, dia juga kalau nggak punya tujuan, sama aja nggak akan sampai, Bang. Iya, Bang. Ada pepatah Arab pernah mengatakan, Udur matola, boleh gendur matola. Lihatlah saja apa yang dikatakan. Tapi jangan lihat sampai mengatakan. Karena kalau kita melihat sampai mengatakan, Omongan orang itu ibarat kentut. Iya. Karena orang menganggap ketika-ketika belum sukses, Atau masih-masih orang yang biasa saja, Mengatakan sesuatu. Itu pasti dinilai, Omongannya itu seperti kentut. Akan tetapi ketika dia sudah sukses, Kentutnya pun jadi motivasi, Atau jadi penyemangan. Itulah kata-kata dari Alibaba. Atau kita kenal dengan Jigma. Nah. Jadi, pentingnya tadi, Udur matola, Buatkan dur matola. Lihatlah apa yang kami katakan tadi. Apa yang dengar kataan abang ini tadi, Yaitu untuk berbagi sharing sama kita. Bukan maksud menggurui, Tapi hanya mencoba untuk menginspirasi sama kita. Oke. Mungkin ini saya dapat kami sampaikan. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sobat diantar sekalian, Yang oleh Hukum Profesor-Pesaran dari Kota Muntasugi. Untuk pengiriman Medan dan sekitar ya, Bisa hubungi nomor yang di bawah ini. Dan untuk daerah di luar Medan, Atau berada di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, Di seluruh Indonesia, Bisa hubungi nomor di bawah ini. Hashtag Indonesia bersikir.